Intro Belakangan ini pasti pernah dengar berita tentang smartphone yang meledak sendiri atau terbakar ketika di charger. Hal ini juga terjadi pada seorang ibu hamil bernama Melanie Tanpleis yang tinggal di Sydney, Australia ini. Pada saat itu, dia tidak sengaja tertidur ketika dia mengcharger HP-nya sambil menonton film. Kemudian keesokan hari ya ketika dia bangun, kulit tangannya sudah melepuh dan kemerahan. Pada saat itu, dia langsung lari ke rumah sakit terdekat untuk menjalani pengobatan. Dokter pun menyuruhnya untuk mencari sumber luka bakar tersebut karena luka bakar yang dialaminya. Cukup parah hingga membuat hampir seluruh lengannya melepuh. Ketika dia pulang dan melihat kondisi kamarnya, dia pun menyadari bahwa iPhone 7 dan charger sedikit hangus terbakar. Melanie yang kesal ini pun akhirnya membawa HP-nya ini ke Apple Center dan melaporkan kejadian ini. Pada pihak Costumer Service mereka. Pihak Costumer Service pun hanya bisa mengatakan bahwa mereka akan menyirimkan HP Melanie ke pusat. Di Amerika Serikat untuk diperiksa lebih lanjut karena tidak ada bau gosong yang muncul dari iPhone. Tujuhnya dan mereka pun bersedia untuk menggantikan HP-nya dengan HP yang baru. Terima kasih telah menonton!